Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, menurut imanmu. Alkitab berkata dalam Matthew 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Adalah tugas kita sebagai anak-anak Allah untuk berbicara tentang iman dan bukan keraguan. Kita harus penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Janganlah kita melihat pada sisi gelap dari keadaan, tetapi lihatlah ke atas dan percayalah kepada dia yang telah Allah berikan kepada dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kristus menggenapi keselamatan kita dengan mengilhami iman di dalam hati kita dan keyakinan akan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan, dan barang siapa yang dimerdekakan oleh anak, sesungguhnya ia adalah orang yang merdeka. Marilah kita berusaha untuk memuliakan Allah dengan mengungkapkan keyakinan yang terus meningkat dalam jaminan bahwa dia akan menerima setiap jiwa yang melayaninya dengan tulus. Kita adalah anak-anak kecil Tuhan, dan kita harus dipimpin dari junjung tinggi olehnya. Jika kita mau belajar dari kebaikan, kesabaran, dan kelembutan Yesus, kita akan menjadi berkat bagi semua orang yang berhubungan dengan kita. Tuhan ingin agar kita merasa terhibur dengan janji-janjinya dan memuji dia lebih dari yang kita lakukan. Marilah kita belajar untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kerendahan hati dan kasihnya yang luar biasa bagi umat manusia. Anak tunggal Allah rela meninggalkan istana surgawi dan datang ke dunia ini untuk hidup bersama dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan menolak belas kasihnya. Dia setuju untuk hidup dalam kemiskinan dan menanggung penderitaan dan pencobaan. Ia menjadi manusia yang penuh kesedihan dan mengenal kesedihan. Firman Tuhan menyatakan dalam Yesaya 53 ayat 3, Orang menutup mukanya terhadap dia. Di antara murid-muridnya sendiri, Petrus menyangkal dia, dan Judas mengkhianatinya. Orang-orang yang dia datang untuk memberkati menolaknya. Mereka mempermalukan dia dan menyebabkan penderitaan yang tak terhina. Mereka menaruh makota duri di atas kepalanya yang menusuk pelipisnya yang kudus. Mereka memukulinya dengan cambuk dan kemudian mereka memakukannya ke kayu salib. Namun di tengah-tengah itu semua, tidak ada satu kata keluhan pun yang keluar dari bibirnya. Kristus menanggung semua penderitaan ini untuk mendapatkan hak, untuk memberikan kebenaran kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oh, ketika saya memikirkan hal ini, saya merasa tidak ada keluhan yang boleh keluar dari bibir saya. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, marilah kita renungkan betapa berharganya keselamatan kita bagi Allah semesta alam. Menurut imanmu, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih.